Intro Pemerintah Kabupaten Kediri dalam waktu dekat akan melakukan sterilisasi terhadap para pedagang kaki lima yang ada di kawasan wisata Simpang 5 Gomul. Para pedagang non-permanen ini nantinya akan direlokasi ke tempat yang baru. Diah Saktiana, Kepala Bidang Bagian Perekonomian Kabupaten Kediri mengatakan sterilisasi itu dilakukan agar tempat wisata di kawasan Simpang 5 Gomul dapat lebih tertata kembali, terhindar dari kesan kumuh dan lebih bersih, serta memberikan kenyamanan terhadap wisatawan yang datang. Menurut dia, saat ini kondisi wisata di kawasan Simpang 5 Gomul terkesan carut-marut dan padat akan pedagang kaki lima, sehingga fungsi utama sebagai tempat wisata dinilai berkurang. Sesuai rencana, para pedagang kaki lima ini akan direlokasi pada awal tahun 2023 mendatang, sedangkan terkait lokasinya kini tengah dalam tahap pembangunan yang letaknya tak jauh dari kawasan Simpang 5 Gomul dan mampu menampung 400 pedagang sekaligus. Untuk memberikan penataan pada PK 5 itu agar mereka mendapat ada tempat yang lebih layak, itu yang pertama. Yang kedua, kawasan di Simpang 5 Gomul ini bisa menjadi kawasan yang indah, yang mana tahun 2023 bandara itu sudah beroperasi. Rasanya kalau nanti ada wisatawan datang ingin melihat Simpang 5 Gomul, kita sebagai warga kawasan kirok-kirok isin pokok. Merintah berharap para pedagang lebih korporatif dan mematuhi aturan serta arahan pemerintah. Dari Kediri, Muhammad Zainu Raffi melaporkan.